Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, selamat pagi semuanya Perkenalkan nama saya Hulan Kunama Sarifunia Guru mata pelajaran bahasa Indonesia Hari ini kita akan membahas mengenai Tekst tanggapan kritis Apa sih itu tekst tanggapan kritis? Yaitu merupakan teks yang berisi kritik tajam terhadap suatu hal Hal atau persoalan tersebut Baik yang sedang atau yang sudah berlangsung Terjadi dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita Nah, tekst tanggapan kritis ini Bertujuan pada memilih salah satu Pernyataan karena pada tekst tanggapan kritis Ditemukan alasan-alasan Baik yang menghukum maupun yang menolak Ini terjadi karena tekst tanggapan kritis Lebih terfokus pada kesalahan Dalam hal atau persoalan yang sedang Atau yang sudah dibicarakan Kemudian, struktur dan kebahasan Tekst tanggapan kritis Nah, strukturnya yang pertama yaitu evaluasi Berisi pernyataan umum tentang Apa yang akan disampaikan penulis Atau pembicara dalam tekst tanggapan kritis Yang kedua, deskripsi teks Nah, memuat informasi tentang data-data Dan pendapat yang mendukung atau melemahkan Pernyataan Kemudian, yang ketiga Pendekasan ulang Berisi pengulangan terhadap Apa yang telah dilakukan Baik yang didukung maupun yang ditolak Nah, kaedah kebahasannya Yang pertama, kalimat kritik Merupakan kalimat yang berisi komentar Atau penilaian Atas suatu peristiwa Biasanya ini berbentuk tanggapan baik Atau buruk Contohnya, masakanmu ini sudah enak Hanya perlu ditambah sedikit merica Agar lebih pedas Lalu yang kedua, sanggahan Merupakan ungkapan ketidaksetujuan Terhadap suatu masalah Atau pembicaraan Contohnya, sebenarnya saya setuju Untuk membatasi jam menonton TV Untuk anak-anak Tetapi, ada hal yang lebih pentingnya Itu harus ada kontrol Dari orang tua saat Anak menonton TV Anak tidak seharusnya Ditinggal sendiri Tanpa ada pengawasan Dari orang tua Ketiga, pujian Kalimat yang mengungkapkan Tentang sesuatu yang positif Lulut dan jujur Contohnya, kamu luar biasa Makanan ini sangat enak Dan sebagainya Demikian materi kita pada hari ini Sampai jumpa di pertemuan di depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh